Selamat datang di Kesatrian Muhammad Ijun Jambi, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus. Lembaga yang melahirkan generasi prajurit Barat Merah, yang bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Apakah sudah siap mental dan fisik Anda untuk mengikuti latihan komando? Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras. Menjadi anggota komando pasukan khusus atau disingkat menjadi Kopassus adalah kebanggaan bagi setiap prajurit TNI Angkatan Darat. Alasannya tidak lain. Satuan ini memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki prajurit TNI pada umumnya. Gerayaan siksaan akan dihadapi para siswa komando hingga melewati batas kemampuan normal manusia biasa. Penderitaan demi penderitaan akan diterima para siswa komando hingga fisik dan mental ia terbentuk. Bahkan, tak sedikit siswa komando yang gugur dan tak kuat menerima penderitaan dari para pelatih Kopassus. Buktinya, dalam sebuah seleksi, calon prajurit Kopassus yang awalnya 6.400 siswa berkurang menjadi 2.500 siswa. Padahal, 6.400 orang siswa itu adalah orang-orang hebat di kesatuannya masing-masing. Dan Kopassus juga menyeleksi mereka dari mulai fisik, mental, dan psikologi. Sehingga, ada sekitar 3.900 prajurit yang dinyatakan tak lulus. Dari 2.500 siswa komando, pelatih menggembeleng mereka habis-habisan. Dan akhirnya, ribuan siswa gugur hingga menyisakan ratusan siswa komando saja. Seleksi yang paling banyak menggugurkan siswa komando yaitu mendaki gunung, menjelajahi hutang, dan berenang menyeberangi Nusa Kambangan hingga berjalan kaki sejauh 500 km. Tahap akhir, pendidikan komando Kopassus di Nusa Kambangan itulah yang paling mengerikan. Sehingga, dikenal dengan sebutan Hell Week atau Minggu Neraka. Inilah kerasnya pendidikan komando pasukan khusus sebenarnya. Bahkan, ada kisah dramatis yang diceritakan oleh Lieutenant Colonel Wahyu Junior Toto. Yaitu Komandan Kopassus mengenai perjuangan salah satu siswa komandonya. Ia menceritakan, dalam sebuah pendidikan komando, Kala itu, siswa komando menempuh perjalanan sejauh 500 km dari Batu Jajar ke Nusa Kambangan. Tetapi, ada hal yang tidak diduga-duga. Salah satu siswanya berjalan pincang. Bahkan, ia sempat tertinggal dari kawan-kawan lainnya. Sebagai seorang pelatih, lantas Lieutenant Colonel Wahyu langsung mengecek kondisi siswa tersebut. Setelah dibuka sepatu PDL-nya, ternyata darah bercucuran ditumit kakinya. Warna kaos kaki yang tadinya berwarna putih berubah menjadi merah darah mengalir. Setelah kaos kakinya dibuka, Ternyata, di luar dugaan, kulit kakinya mengelupas dan terbawa ke dalam kaos kaki. Sontak membuat pelatih kaget. Ambulan pun datang ingin merawatnya. Tetapi, sosok siswa itu menolak keras berada di dalam mobil ambulan. Ia lebih memilih melanjutkan perjuangannya dengan menempuh perjalanan 500 km. Sontak, semua pelatih yang terkenal galak dan keras kepada para siswa meneteskan air mata. Melihat perjuangan salah satu siswa komandonya. Sambil berjalan pincang dengan kulit kaki yang sudah mengelupas, Ia hanya bisa melontarkan satu kata. Komando! Selangkah demi selangkah, ia ucapkan komando sebagai bentuk mental juang untuk mendapatkan baret merah. Para pelatih mengawal sosok siswa ini di belakang dan ambulan di sampingnya. Kendati itu, dia tidak pernah mengucapkan kata menyerah. Inilah jiwa juang sebenarnya untuk menjadi prajurit komando. Pelatih mengatakan, Tidak apa-apa berjalan pincang, tetapi jiwa juangnya tidak pernah menyerah. Akhirnya, sosok siswa itu lolos menjadi prajurit komando pasukan khusus. Jika Anda ingin merasakan penderitaan yang sesungguhnya, Bergabunglah dengan prajurit kopasus. Bagaimana tanggapan kalian dengan sosok siswa ini? Silakan adu mekanik di kolam komentar. Kulitnya tertinggal di dalam kos kakinya. Ketika dilepas, sama-sama. Seiring dengan dilepas di kos kaki, Lepas mula kulit kakinya. Apa dia menyerah? Tidak, dia jalan begini. Komando! Komando! Terus! Terlambat. Tidak apa-apa. Tapi jiwa juangnya dia tidak menyerah. Ketika diambil di mobil ambulan, Di sampingnya, Dia tidak katakan apapun. Dia hanya ingin menyelesaikannya sampai akhir. Terkelupas kakinya. Darah dari ambiannya keluar, Nges sampai mengering di permukaan pantat bumi. Di bumi. Ya? Berjalan terus dengan rangsa yang berat. Kita menyerah. Tidak mudah mengeluh. Jadi penderitaan yang kau lakukan hari ini bukan apa-apa. Aku cuma ada apa-apa. Ini bukan penderitaan.